Pedang Karat Pena Beraksara Jilid II CRLLNG pedangnya dicabut keluar dan di antara kilatan cahaya perak terdengar lelaki itu mendengus tertahan, lengan kanannya telah terpapas kutung menjadi dua, darah segar-segera memancar keluar bagaikan semburan metu air. Peristiwa ini membuat penginapan itu menjerit kaget, dengan ketakutan dia mundur berulang kali ke belakang. Paras muka lelaki itu pucat pasti seperti mayat, namun ia tetap berdiri tegak dengan tangan kiri dia merobek ujung bajunya untuk segera berusaha untuk membalut mulut luka, kemudian sambil membungkukan badannya mengambil kutungan lengan tersebut, ia melangkah pergi dengan tindakan lebar. Nona berbaju merah itu tertawa dingin, sambil menyeka noda darah dari ujung pedangnya dan masukkan kembali ke dalam sarung, ia berkata, Jiko, coba kau lihat keparat itu, betul-betul jumawa sekali, sudah pasti pentolannya jauh lebih bengis. Tak menjadi soal kata Tio Kun Ki dengan angkuhnya, besok siang, mungkin para suheng dari angkatan keng akan berdatangan semua kemari, sambil berbincang-bincang kedua orang itu masuk kembali ke dalam kamarnya. Wee Tiong Hang pun mengundurkan diri dari situ dan kembali ke kursinya, sedang di hati kecilnya dia merasa tidak begitu mengerti. Agaknya Ting Chi Kang, sahabat yang baru dikenalnya itu adalah Pang Chu dari perkumpulan Tipit Pang yang dimaksudkan dua bersaudara dari Butong Pai bukankah dia telah serahkan sebatang pit besi dan memintanya untuk pergi mencarinya selewatnya besok siang. Kini dia baru mengerti, rupanya berhubung besok tengah hari dia masih ada janji dengan orang-orang Butong Pai, dia pun tak ingin membiarkan dirinya terlibat dalam peristiwa tersebut, maka janji pertemuan yang diberikan kepadanya adalah selewatnya kejadian itu. Selain daripada itu, menurut pengamatannya, Ting Toa Ko tidak mirip seorang pembegal dan perampok yang kerjanya membunuh orang, dia tampak seperti seorang jagoan kaum lurus. Apalagi dari pembicaraan Tiok Kun Kai tadi, jelas didengar kalau Chong Piau tahu dari perusahaan Anwan Piau Kiyok. Beng Kian Hao bersedia untuk tampilkan diri guna mendamaikan masalah tersebut. Bab ketiga, ular beracun yang gemar arak. Betul dia tidak dengar manusia yang bernama Beng Kian Hao, tapi ia tahu kalau Siolim Pai adalah pemimpin dunia persilatan disiplin maupun peraturan perguruan itu amat ketat. Sebagai anggota Siolim Pai, apalagi bersedia untuk mendamaikan persoalan yang dihadapi Tipit Pang, bisa ditarik kesimpulan kalau Beng Kian Hao adalah sahabat karib ketua Tipit Pang, atau dengan perkataan lain perkumpulan Tipit Pang bukanlah perkumpulan kaum pencoleng atau bandit-bandit seperti apa yang dituduhkan kepada mereka sekarang. Dua bersaudara yang tinggal di kamar Angkuh dan Jumawa, terutama sekali Sinona berbaju merah yang kejam dan berhati buas, coba kalau bukan diketahui lebih dulu kalau mereka adalah anggota perguruan Bu Tong Pai. Ia telah turun tangan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Tapi, dalam suratnya, paman yang tak dikenal namanya telah berpesan, jika ada orang menanyakan asal-usul perguruan-nya maka harus diakui sebagai muridnya Tian Goan Chi dari Bu Tong Pai, itu. Berarti antara Tian Goan Chi dengan paman yang tidak diketahui asal-usulnya itu pasti terikat suatu hubungan yang ngerat. Besok pihak Bu Tong Pai akan mengirim orang-orangnya ke sana, mengapa dirinya tidak berlagak pilon dengan mencarinya di perusahaan Anwan Piao Kio kelebih awal dari waktu yang ditetapkan? Andai kata suasana kedua belah pihak berubah menjadi tegang paling tidak ia bisa bertindak sebagai penengah. Dasar memang tak berpengalaman We Tiong Hang merasa jalan pemikirannya itu bagus sekali. Hari makin larut malam, pelayan telah datang mengantar lentera, We Tiong Hang segera berpesan untuk mengantar hidangan malamnya ke kamar, selesai bersantap dia memadamkan lampu, naik ke atas pembaringan dan mulai bersemedi. Entah berapa waktu sudah lewat, ketika pikirannya sudah mulai semakin kosong dan melupakan segala galanya, mendadak ia seperti merasakan sesuatu yang tak beres. Kewas padaannya segera ditingkatkan ia merasa seperti ada orang yang berhenti di depan jendela kamarnya. We Tiong Hang sangat terkejut, untung dia sedang bersemedi itu pun hanya muncul karena perasaan tak enak, bukan sebab dia mendengar suatu gerakan suara yang mencurigakan. Coba kalau dia tidak memusatkan perhatiannya sudah pasti tak akan disadarinya akan kehadiran orang itu. Ditingjau dari segi kemampuan orang tersebut sewaktu menjalankan tanpa menimbulkan suara apapun, bisa diketahui kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya jelas berada jauh di atas kepandainya. Tapi siapakah orang itu, mengapa dia mengintip dirinya? Berpikir demikian tak tahan lagi dia mendongakan kepalanya, tampaklah ada sepasang metu yang jeli memang sedang mengawasinya tanpa berkedip. Mendadak sepasang metu yang jeli itu lenyap tak berbekas, seakan-akan orang itu merasakan sesuatu dan berlalu dari sana. Sementara Wee Tiong Hang sedang keheranan tiba-tiba terdengar Tio Kun Kai yang berada di kamar sebelah membetak keras. Siapa di situ? Menyusul terdengar suara jendela dibuka orang rupanya mereka sudah melompat keluar melewati jendela. Sekarang Wee Tiong Hang baru tahu rupanya orang itu melenyapkan diri karena menemukan kalau Tio Kun Kai yang berada di kamar sebelah belum tidur. Berbareng dengan menggemanya suara bentakan dari Tio Kun Kai, dari kamar lain terdengar lagi suara si nona berbaju merah yang lompat keluar dari jendela sambil meloloskan pedangnya. Jiko, siapa yang datang bentaknya nyaring? Entahlah, barusan kulihat ada bayangan manusia berkelebat lewat di luar jendela, tapi orang itu sudah kabur dengan cepat. Apakah Jiko tak lihat jelas siapakah dia? Mungkin pencoleng dari perkumpulan tipik pang? Huhuhuh, kalau cuma tipik pang saja mah tak nanti mereka bisa memiliki ilmu gerakan tubuh yang begitu lihai. HMM, kalau begitu sudah pasti dia adalah orang yang diundang untuk membantu mereka. Besok kalau tak diberi sedikit pelajaran niscayada akan menganggap Partai Butong adalah sebuah partai yang bisa dipermainkan dengan senaknya. Sesudah mendengar tanya-jawab itu, Witi Yong Hang pun berpikler. Mungkin orang itu benar-benar untuk menyelidiki gerak-gerik mereka dan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan diriku. Maka dia pun tidak menggubris lagi, sambil memejamkan mata, ia melanjutkan lagi semedinya. Keesokan harinya, ketika Witi Yong Hang bangun dari tidurnya dia baru menemukan di atas meja dekat jendela tertera secari kertas panjang. Ketika diambil, maka terbacalah beberapa huruf di atas kertas itu yang berbunyi. Fajar mengingsing keluar dari kota, jangan membuang waktu lagi. Ditinjau dari gaya tulisannya yang lembut dapat diduga kalau tulisan itu ditulis oleh orang perempuan. Witi Yong Hang menjadi tertegun, kemungkinan besar kertas itu ditulis oleh orang yang mengintipnya semalam. Tapi, ia baru pertama kali ini terjun ke dunia persilatan kecuali Ting Chi Kang yang dikenal kemeren, dalam dunia persilatan tak ada yang dikenal lagi, padahal ia janji padanya untuk bertemu tengah hari nanti, mustahil dia meninggalkan surat yang meminta kepadanya untuk meninggalkan kota pagi ini. Terutama sekali sepasang biji matu yang mengintipnya semalam amat jeli, jelas tidak mirip Ting Chi Kang. Lantas siapakah orang itu? Mengapa dia menganjurkan pagi keluar kota? Jangan-jangan dia salah kamar. Kertas surat itu seharusnya ditujukan buat Tio Kun Kai Ik berada di kamar sebelah. Dia masukkan kertas itu ke dalam saku, membuka pintu kamarnya, tampak seng pelayan sedang datang membawa air untuk mencuci muka, terdengar pelayan itu menegur sambil tertawa. Siang Kong, mengapa tidak tidur lebih lama lagi? Sekarang, hari masih amat pagi. Aku punya janji dengan seorang temanku, sekarang juga akan keluar. Selesai membersihkan muka, Witi Yong Hang keluar dari penginapan dan sarapan di sebuah warung pinggir jalan. Waktu itu hari masih pagi, banyak toko masih tutup, orang yang berlaulalang pun amat sedikit. Sejak kecil Witi Yong Hang dibesarkan di atas gunung, dia sudah terbiasa bangun pagi. Tidak diketahui olehnya kalau orang kota memang sudah biasa bangun lambat. Sebenarnya dia bermaksud untuk langsung menuju ke perusahaan Anwan Piao Kiok untuk mencari Tiang Toako, tapi setelah menyaksikan keadaan di jalan raya hatinya menjadi agak sangsi. Dia menyesal kenapa tidak menunggu agak lama lagi di dalam rumah penginapan. Berjalan menelusuri jalan raya, akhirnya sampailah dia di sebuah persimpangan jalan, tampak ada segerombol manusia sedang bergerumun di tepi jalan melihat keramaian. Karena merasa heran dia ingin tahu, tanpa terasa dia berjalan menghampiri pula tempat keramalan itu. Ternyata ada seorang pengemis yang memakai celana butut dan bertelanjang dada sedang duduk di atas tikar sambil meneguk arak dari dalam buli-bulinya. Di samping pengemis itu terletak sebuah tabung bambu sebesar mangkuk yang panjangnya 4 depa, tabung bambu itu diikat dengan seutas tali rami yang hitam dan kasar. Tampaknya tabung bambu itu sudah terlalu lama menyembol pada punggungnya sehingga tubuh tabung itu telah berkilat tajam. Witi Yong Hang tidak mengerti apa sebabnya banyak orang mengerumuni pengemis tersebut baru saja akan pergi, mendadak dari sisi tubuh pengemis itu terdengar suara kok titik. Seperti suara mengokok seekor binatang, dia menjadi heran dan ingin tahu, sehingga tanpa terasa segera berhenti kembali. Dalam pada itu, pengemis tersebut telah meletakkan buli-bulinya ke lantai, kemudian sambil menjilat sekeliling bibirnya, ia berpaling sambil berkata, tadi engkau toh sudah minum seteguh kenapa engkau menjerit-jerit terus? Arak ini baru ku dapat semalam, diminum seorang deri pun tak cukup, masa mesti dibagi dua dengan kau. Pengemis itu berusia 40 tahunan, mukanya penuh cambang dua dengan yang berbintik-bintik penuh codet bekas luka, pada loher bagian kanan tumbuh bisul sebesar bakpao sedangkan dadanya penuh dengan bulu berwarna hitam. Wee Tiong Hang tak tahu siapa yang sedang diajak bicara oleh orang itu, sebaliknya orang ik berkerumun di sekeliling tempat itu sudah tertawa tergelak karena geli. Baru selesai pengemis itu berbicara, ko-ok-a-ko-ok, kembali bergemas suaranya ring. Sekarang Wee Tiong Hang dapat mendengar dengan jelas bahwa suara itu berasal dari dalam tabung bambu tersebut, hal ini membuat hatinya semakin keheranan. Pengemis itu pun berkerut kening lalu sambil memandang tabung bambu itu ia berseru. Hei, Lo Sen, bila kau bersikeras ingin minum baiklah akan ku beri tapi hanya, Oha Setegukan saja, jangan banyak-banyak yaa. Tanda petik, ko-ok-ok, tanda petik. Dari balik tabung bambu itu kembali berkumandang suara mengokok yang keras. Baiklah hujar pengemis itu sambil tertawa, akan ku persilahkan kau untuk keluar. Rupanya mulut tabung itu disumbat dengan segumpal kain kemal, sambil berkata, pengemis itu segera mencabut keluar sumbatan itu dari tabungnya. Begitu penyumbat ditarik keluar, pelahan muncullah seekor kepala ular berwarna-warni yang berkepala segitiga dari dalam tabung itu, lidahnya yang berwarna merah dan bercabang itu. Menjulur keluar dan bergeraklan kemari sepanjang 4-5 inci, keadaan maupun bentuknya mengerikan sekali. Wee Tiong Hon baru terperanjat setelah menyaksikan binatang itu, dari paman yang tak dikenal namanya, ia pernah mendengar tentang perihal ular-ular berbisa, dia tahu bila ular berkepala segitiga, maka dapat dipastikan kalau ular itu adalah seekor ular berbisa. Ular itu berpanca warna dengan besar badannya selengan bocah, kepalanya saja hampir sebesar kepalan dengan sisik yang berkilauan, bisa dibayangkan betapa berbisanya binatang itu. Setelah menjulurkan kepalanya keluar dari tabung, dengan sorot metu yang menggidikan ular itu mengawasi seng pengemis, lalu, koot kembali dia mengokok. Pengemis itu lantas menepuk-nepuk kepala ular itu, sementara tangan kanaannya mengambil buli-buli berisi arak menekankan ibu jarinya di mulut buli-buli dan menuangkan setetes arak ke mulut ular itu. Tampaknya diakwatir menuang kelewat banyak, maka ibu jarinya dipakai untuk menahan arak yang mengalir kelewat deras itu. Tampaknya ular berbisa itu sudah terbiasa minum arak lidahnya menggulung-gulung seperti menikmati arak tersebut dengan penuh kenikmatan, ternyata tak setetes arak pun yang tertumpah dari mulutnya. Hanya dua tegukan kemudian, pengemis itu telah menyimpan kembali buli-buli araknya. Cukup, cukup, sudah hampir habis buli-buli ini, serunya, biarlah yang masih tersisa untukku. Agaknya ular itu masih ingin minum lebih banyak lagi, ketika buli-buli itu disimpan kembali oleh majikannya, lidah yang merah dan bercabang itu segera menjelati sisa arak yang bertumpah di ibu jari pengemis tadi. Pengemis itu segera menepuk-nepuk kepala ularnya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya mengalihkan buli-buli arak itu ke tempat lain, kemudian dia tak ambil peduli apakah jari tangannya sudah ternoda oleh liur ular atau tidak. Dia segera memasukkannya ke mulut dan menghisapnya dalam-dalam. Hampir tumpahwi tionghook saking muaknya, namun penonton yang lain malahan tertawa terbahak-bahak. Sehabis menghisap ibu jari sendiri, pengemis itu berkata lagi kepada seng ular. Coba lihat kali ini betul-betul sudah kehabisan arak hayo cepat kembali ke dalam tabung, kita akan mencari teman untuk minta sokongan uang untuk arak mencari tambahan arak barulah merupakan persoalan yang sebenarnya. Ternyata ular itu memang penurut sekali, dia benar-benar menarik badannya kembali ke dalam tabung. Pengemis itu mengambil kembali penyumbatnya dan menyumbat mulut tabung bambunya, setelah itu sambil menggeliat bangun berdiri. Penonton yang mendengar kalau pengemis itu akan minta uang segera membubarkan diri dan berlalu cepat-cepat dari situ. Tiba-tiba sorot mata pengemis itu dialihkan ke wajah Witiong Hong, katanya kemudian siang kong bagaimana kalau kau menyumbang uang arak untuk kami berdua? Dari kata-kata yang halus dan penuh sopan santun Witiong Hong segera mengerti kalau dia bukan pengemis sembarangan, segera tangannya merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan sekeping perak yang beratnya mencapai lima tahil lalu diangsurkan ke depan. Beberapa orang penonton yang menyaksikan pemuda itu mengeluarkan uang seberat lima tahil perak untuk diberikan kepada seorang pengemis, kontan saja mereka jadi terbelalak dengan wajah tertegun. Perlu diketahui pada masa itu uang berharga sekali, satu metu uang tembaga saja dapat membeli satu dua biji bakpau, tiga metu uang tembaga bisa membeli setengah kati gandum maka sekalipun memberi satu metu uang tembaga buat seorang pengemis pun sudah berlebihan apalagi lima tahil perak. Siapa tahu pengemis itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali setelah menimang-nimang beratuang perak itu, katanya segera. Ah ah ah, ini baru empat tahil tujuh renge lima tahil pun tak sampai, masa engkau hendak mengandalkan empat tahil tujuh renge ini untuk mencari teman? Aku tahu, dalam saku siangkong paling tidak masih ada dua puluh delapan tahil perak bila dibagi rata maka seharusnya kau memberi tambahan delapan sampai sepuluh tahil perak lagi, tapi kau pun tak usah khawatir, asal mau menerma buat aku si pengemis, tanggung banyak keuntungan yang bakal kau raih. Seriaya berkata telapak tangannya masih dijulurkan ke muka dan sama sekali tak berniat untuk menarik kembali. Ibaratnya singa membuka mulut lebar-lebar, belum pernah rasanya ada pengemis yang menentukan berapa tahil perak yang harus didermakan orang kepadanya. Wee Tiong Hang sudah tahu kalau dia bukan pengemis sembarangan, maka katanya sambil tersenyum. Aku sih tidak mengharapkan kebaikan apa-apa, tak ada salahnya bila kita bersahabat saja. Dari sakunya dia lantas mengeluarkan lagi sekeping uang perak sebesar sepuluh tahil dan diserahkan ke tangan pengemis itu. Para penonton di sekitar Arna menjadi semakin terbelalak malah diam-diam mereka berpikir. Bocah muda ini, betul-betul tolol, masa uang sebanyak itu diberikan semua untuk seorang pengemis. Berbeda dengan seng pengemis, setelah menerima uang dengan wajah berseri dia manggut-manggut lalu berseru. Siang Kong, kau memang berjiwa sosial, seorang anak sekolahan bisa berjiwa besar seperti ini, benar-benar sesuatu yang luar biasa. Berbicara sampai di situ, dia lantas menggulung tikar bututnya dan dijapit di bawah ketiak lalu sambil mengambil tabung bambu-bambu tersebut, serunya sambil berpaling. Loh sem, mari kita mencari arak. Tanpa mengucapkan terima kasih lagi kepada Witi Yong Hong, dia lantas berajak pergi meninggalkan tempat itu. Di antara penonton yang berkerumun di situ, segera terdengar seseorang berseru. Engkoh cilik, kau telah tertipu, pengemis pemain ular begitu tak pantas ditolong. Coba lihat, setelah mendapat uang, tanpa berterima kasih dia sudah kabur dengan begitu saja. Seorang buka suara, yang lain pun ikut-ikutan. Betul, aku lihat orang itu pasti seorang penipu yang ulung, karena sudah terbiasa mengakali orang dengan tipu muslihat licik, maka ia sengaja menipu orang-orang jujur. Engkoh cilik, rupanya kau belum keluar rumah. Setelah kena ditipu sekali, semoga saja lain kali lebih berpengalaman lagi. Paras mukawi Tiong Hong berubah menjadi merah jengah sesudah mendengar kata-kata itu, sambil tertawa dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi, sementara dari belakang sana ia masih mendengar orang menuduhnya sebagai seorang pemuda ingusan yang tolol. Akhirnya sampailah pemuda itu di jalan raya sebelah timur. Perusahaan Anwan Piau Kiyok terletak di sebuah gedung yang amat luas, di depan pintu tampak sepasang singa batu yang berdiri angker di kedua belah sisi pintu gerbang. Di atas pintu gerbang sebelah kiri tergantung sebuah papan nama yang terbuat dari tembaga putih, di atas papan nama tadi tertera empat huruf besar yang berbunyi, Anwan Piau Kiyok. Tulisan itu berkilauan terang karena tiap hari digosok bersih, hal mana menambah keangkeran tempat itu. Di balik pintu sebelah kiri terletak sebuah bangku panjang, dua orang lelaki berpakaian ringkas sedang duduk di sana. Wee Tiong Hang berjalan mondar-mandir sejenak untuk memeriksa keadaan sekeliling tempat itu, kemudian dia pun menaiki undak-undakan batu di depan gedung. Salah seorang di antara dua orang lelaki yang sedang duduk di bangku panjang itu segera bangkit berdiri tatkala dilihatnya Wee Tiong Hang mendekatinya, sambil mangguk tegurnya. Engkau cilik, kau hendak mencari siapa? Buru-buru Wee Tiong Hang menjura sambil menjawab, aku hendak mencari tingcikeng, tingto aku. Lelaki itu memperhatikan sekejap seluruh badan Wee Tiong Hang akhirnya sorot metu itu berhenti di atas pedang berkarat yang tergantung di pinggangnya, dengan suara dingin ia menegur. Ada urusan apa kau datang mencarinya? Wee Tiong Hang belum berpengalaman, dia baru saja terjun ke dalam dunia persilatan, tentu saja tidak diketahui pula kalau situasi di sana kurang menguntungkan. Apalagi kawanan Teng Chu Jiw dari perusahaan pengawalan barang itu, mana sudi mereka memandang sebelah metu, terhadap pemuda ingusan yang membawa pedang berkarat. Mendengar pertanyaan itu, dia lantas menjawab, aku diundang kemari oleh tingto aku, hanya tak diketahui dia berada di mana sekarang, tolong loko bersedia memberi kabar ke dalam. Lelaki itu kurang percaya kalau Wee Tiong Hang seorang yang diundang oleh perkumpulan tipit pang, sekali lagi pemuda itu diawasinya dari atas sampai ke bawah, kemudian baru bertanya lagi, engkau cilik, kau siapa? Dari dalam sakunya Wee Tiong Hang mengeluarkan sebatang pena baja dan diangsurkan ke depan seraya menjawab, Aku Wee Tiong Hang, tingto aku telah mengundang atas kedatanganku kemarin, nah inilah tanda pengenal yang dia serahkan kepada kami. Setelah menyaksikan pena baja itu, lelaki tersebut baru tertegun, tapi sikapnya juga otomatis menjadi lebih sopan dan menaruh hormat. Lelaki kedua yang selama ini banyak duduk melulu serintak bangkit berdiri, kemudian sambil tertawa katanya. Ting tai hiap berada di dalam, silahkan sau hiap duduk di dalam, tiolong ke, cepat masuk dan memberi kabar. Lelaki yang pertama tadi segera menghiakan dan beranjak masuk dengan langkah cepat. Wee Tiong Hang pun beranjak masuk ke dalam gedung itu. Tak lama kemudian, tampak Ting Cikeng telah muncul dari dalam ruangan dengan langkah lebar, serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha 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 ha, saudara Wee, benarkah sudah sampai di sini? Ting to aku sapa Wee Tiong Hang pula. Ting Cikeng segera menggandeng tangannya mengajak masuk sambil katanya. Cepat masuk dan duduk di dalam, mari ku perkenaikan beberapa orang teman kepadamu. Dia melangkah masuk ke ruang kiri di mana terdapat sebuah ruang tamu kecil. Pada waktu itu sudah ada tiga orang sedang duduk berbincang di sana, melihat kedatangan mereka berdua, serentak orang-orang itu bangkit berdiri. Sambil tertawa Ting Cikeng memperkenalkan dia adalah saudara cilik yang baru ku kenal Wee Tiong Hang adanya. Tanda petik. Kemudian dia pun menunjuk ke arah seorang kakek bermuka merah berbaju biru yang duduk di kursi utama sambil memperkenalkan. Saudara ini adalah Cong Piao Tau dari perusahaan Anwan Piao Kiok Beng Kian H.O.O. Lalu menunjuk pula ke arah seorang lelaki berperawakan sedang dengan wajah yang putih sambil menambahkan. Dan saudara ini adalah wakil Cong Piao Tau perusahaan Anwan Piao Kiok, Cuan Inu, Gendewa Penembus Awan, Ligo Anto. Akhirnya menuju ke arah seorang lelaki berperawakan pendek dan ceking sambil berkata. Dan dia adalah pelindung hukum dari perkumpulan Tipit Pang, Ko Tian Seng, Bintang Penembus Langit, Loheng. Wee Tiong Hang segera menjurak ke arah tiga orang itu sambil mengucapkan beberapa patah kata merendah, kemudian Ting Cikeng menariknya agar duduk di sampingnya. Beng Kiam H.O.O. memandang sekejap ke arah Wee Tiong Hang, lalu ujarnya sambil tersenyum. Wee Siow Hiap masih muda lagi tampan, tenaga dalamnya sempurna lagi, entah kau berasal dari perguruan mana. Wee Tiong Hang mencoba untuk mengawasi Cong Piao Tau keluaran Siow Lim Pai ini, dia disaksikan orang itu berusia sudah tahun mukanya merah segar, semangatnya berkobar-kobar, sepasang keningnya menonjol amat tinggi, sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau dia adalah seorang jago yang berkepandaian tinggi. Tapi, dalam sekilas pandangan saja dia dapat mengetahui kalau tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan, ketajaman mati macam ini boleh dibilang luar biasa sekali. Buru-buru dia menjura seraya berkata, Cong Piao Tau terlalu memuji, guruku adalah Tian Goan. Sambil mengelus jenggotnya yang memutih, sengaja tak sengaja Beng Kian Ho melirik sekejap ke arah Ting Cikeng, kemudian sambil tertawa manggut-manggut. Oh oh rupanya Wee Siow Hiap adalah murid Tian Goan Tau O Tiang, dari Butong Pai. Maaf, maaf. Perlu diketahui, Tian Goan Tau tak lain adalah kakak seperguruan Tian Yan Tau, ketua partai Butong Pai saat ini merupakan salah seorang dari Butong Seng Eloo, tiga tua dari Butong, tingkat kedudukannya di dalam partai tinggi dan amat terhormat. Meurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, konon di masa mudanya dulu Tian Goan Tau berasal dari perguruan kaum susat, kemudian entah mengapa dia telah mengangkat Chiang Chin Jin dari Butong Pai sebagai gurunya. Oleh karena dia memiliki dua macam kepandayan dari aliran susat maupun lurus, tak heran kalau ilmu silatnya sangat lihai dan merupakan pemimpin dari Butong Seng Eloo, hanya saja Tau Su ini bersifat hambar, tak suka mencampuri urusan partai dan sepanjang tahun berpesiar di tempat luaran. Hanya suatu ketika, pada 30 tahun berselang, entah bagaimana ceritanya seorang anggota Butong Pai telah melukai murid Tian Pek Hekpek Seng Mo, sepasang iblis Shittam Putih dari bukit Tian Pek San, di dalam gusarnya Hekpek Seng Mo telah menyerbu ke Butong Pai, tapi kebetulan berjumpa dengan Tian Goan Chu. Hanya mempergunakan satu jurus ilmu pedang, Tau Su itu telah berhasil mengetar lepas senjata yang dipergunakan sepasang iblis tersebut. Mulai detik itulah orang persilatan baru tahu kalau kepandayan silat yang dimiliki Tian Goan Chu dari bu Tong Pai telah mencapai puncak kesempurnaan tapi ada pula yang mengatakan kalau jurus pedang yang digunakannya itu bukan berasal dari aliran bu Tong Pai. Betul atau tidak cerita tersebut, tentu saja hanya dia seorang yang tahu, sebab baik ilmu pukulan, ilmu telapak tangan maupun ilmu pedang aliran bu Tong Pai lebih mengutamakan kelembutan untuk menaklukkan kekerasan titik. Sementara itu, ketika Ting Cikeng mendengar kalau Witi Yong Hang adalah murid Tian Goan Chu, tanpa terasa lagi dia mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah titik saudara WI, jadi kau adalah anggota bu Tong Pai. Wah, kalau begitu kebetulan sekali. Witi Yong Hang adalah seorang pemuda yang amat cerdas, dilihat dari nada ucapan Ting Cikeng tersebut, ia telah mendengar ada tak senang dibalik ucapan tersebut, maka buru-buru katanya. Ting to aku salah paham, ilmu silat siow teberasal dari insu, namun bukan berarti aku adalah anggota bu Tong Pai. Wisa wuiap aku rasa kau pasti sudah tahu bukan akan perselisehan perkumpulan kami dengan pihak bu Tong Pai tegur ku Tian Seng Lo Liang dengan dingin. Saudara WI, saudara lo ini, adalah pelindung hukum perkumpulan kami kata Ting Cikeng sambil tertawa bergelak. Witi Yong Hang segera menjura lagi kepada Lo Liang kemudian baru ujarnya, setelah siow teberpisah dengan to aku kemarin, aku baru tahu kalau antara perkumpulan Anda dengan pihak bu Tong Pai telah terjadi kesalahan paham padahal siow teberata cocok sekali dengan to aku itulah sebabnya dengan lancang siow te telah datang lebih awal, karena tak lain tak lain. Ketika berbicara sampai di situ, dia baru teringat kalau dirinya tak lebih hanya seorang pemuda ingusan yang baru terjun ke dunia perselatan ucapannya saja tak dipercaya orang, mana mungkin bisa melerai perselisihan orang lain? Untuk sesaat wajahnya berubah menjadi merah padam dan ia tak sanggup untuk melanjutkan kembali kata-katanya. Bab keempat. Ketua Perkumpulan Pena Baja. Mendengar perkataan itu, Seng Loli yang segera tertawa, ujarnya dengan cepat. Kalau begitu, wisiow hiap kemari untuk membantu pangcu kamu. Warna selembar wajah Witi Yong Hang berubah makin merah lagi lantaran amat jengah. Soal ini. Ting Cikang kuatir anak muda itu mendapat malu, maka sambil tertawa tergelak ujarnya. Maksud kedatangan saudara WI amat mengharukan hatiku, cuma kedatangan orang-orang Butong Pei adalah bermaksud untuk mencari balas. Aku rasa tak mungkin persoalan ini dapat diselesaikan hanya dengan sepatah dua patah kata saja. Bagaimanakah duduk persoalannya yang sesungguhnya tidak siow teketawi, apakah ting to aku bersedia untuk menerangkannya sedikit kepadaku? Sambil tertawa getir ting cikang menggeleng. A-a-a-a-i, siapa yang tahu katanya, hak kekatnya peristiwa ini merupakan peristiwa pembunuhan yang penuh diselubungi teka-teki, walaupun siow siang sudah melakukan penyelidikan selama banyak waktu, itu pun hanya ku ketahui 18 anggota perusahaan Ben Lipiao Klok dari kota Ciu-Ciu pimpinan Kan Kunjiu, tangan jagad, siow bengsan telan tewas dibunuh orang dekat ruang Sik Jentian. Di antara mayat yang ditemukan ternyata salah seorang di antaranya adalah mayat pelindung hukum perkumpulan kami Tijiao Tonglong, belalang bercakap baja, Lu Yun Chun. Konon semua korban tewas pada bagian yang mematikan seperti terluka oleh tusukan pena baja, padahal di sekitar wilayah Kang Lam hanya siow heng seorang yang menggunakan pena baja. Kan Kunjiu siow bengsan merupakan murid pertama dari Butong Pei maka pihak Butong Pei pun lantas menuduh siow heng lah yang telah melakukan pembunuhan berdarah itu, A.A.A.I, untung saja beng loko bersedia menjadi saksiku. Baru saja bicara sampai di situ, kembali nampak seorang lelaki berjalan masuk sambil membawa selembar kartu undangan, katanya. B.E. Hoa Kian, Pedang Bunga Sakura, Tio Kun Kai serta Sakjiu Ing Eng, gadis cantik bertangan keji, Tio Men datang berkunjung, Beng Kian H.O.O. segera bangkit berdiri seraya mengulapkan tangannya. Undang mereka masuk. Ting Chi Kang pun segera bangkit berdiri kemudian bersama Beng Kian H.O.O. beranjak keluar dari ruang tamu, Sementara Cuhan Im Nuli Go Antong, Kho Tian Seng Loliang serta Witi Yong Hang mengikuti di belakang kedua orang tersebut. Tampak B.E. Hoa Kiam Tio Kun Kai mengenakan jubah panjang berwarna hijau dengan sebilah pedang tersoran dipenggang, Sepasang matanya memandang di atas dengan sikap yang angkul. Di belakang adalah Lak Jiu Im Eng Kichmen yang mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau. Dia menyandang pedang pada punggungnya wajah yang berbentuk kuaci itu dilapisi oleh hawa dingin yang menggidikan hati. Beng Kian H.O.O. dan Ting Chi Kang berdiri di depan pintu gerbang menyambut kedatangannya pertama-tama Beng Kian H.O.O. yang menjura lebih dulu sambil berkata, Kedatangan Tio Tai Hiap berdua ke rumah kami sungguh membuat aku merasa amat bangga, Kemudian dia pun memperkenalkan kedua belah pihak sambil katanya, Tong Lote, kedua orang ini adalah S.W.E. Hoa Kiam Dis Tai Hiap dan Tio Li Hiap dari Bu Tong Samseng, Tiga orang gagah dari Bu Tong Pai, kemudian katanya pula, Saudara ini adalah Sobat Baiku, ketua partai Tipit Pang dari wilayah Kang Lam Ting Chi Kang segera menjura kedua orang itu seraya berkata, Sudah lama ku dengar nama besar dari Bu Tong Semeng, sungguh beruntung siau terdapat menjumpainya hari ini. Dengan pandangan dingin B.E. Hoa Kiam Tio Kun Ki memperhatikan lawannya sekejap lalu dengan suara tertawa dingin. H.M.H.E.H.E.R. rupanya kaulah Ting Pang Chu dari perkumpulan Tipit Pang, Bila Bu Tong Pai masih berada dalam pandangan matu kau Ting Pang Chu, tak nanti kau akan membinasakan semua anggota perusahaan Ban Li Piyo Kiyo secara keji begitu berjumpa muka ia telah mendamprat Ting Chi Kang dengan kata-kata yang tajam dan tak sedap didengar. Paras muka Ting Chi Kang masih tenang seperti tak pernah terjadi apa dia tertawa tergelak. Haa ah, haa ah, setelah Tio Tai Hiap berdua datang berkunjung kemari, sebodoh-bodohnya aku orang Si Ting juga pasti akan memberi pertanggungan jawab kepadamu. Nah, silahkan kalian berdua masuk dulu untuk minum teh. Wee Tiong Hang yang melihat kejadian itu diam-diam merasa sangat kagum. Pikirnya, Ting Toa Ko memang tak malu untuk disebut seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, baik sikap maupun caranya berbicara benar-benar sangat lues dan halus bersopan santun. Dwee Hoa Kim Tio Kun Kai tertawa dingin, dengan kepala didongakan dia masuk ke dalam ruangan. Secara beruntung Beng Kian Hao memperkenalkan pula Cuan Inti Uli Go Antong, Ko Tian Seng Lo Liang dan Witi Yong Hong. Kemudian semua orang mengambil tempat duduk dan pelayam pun datang menghidangkan air teh. Melihat tamunya sudah hadir semua, Beng Kian Hao kembali menitahkan orang untuk mempersiapkan perjamuan. Tak lama kemudian arak dan sayur telah dihidangkan di atas meja semuanya merupakan hidangan pilihan. Beng Kian Hao mempersilahkan Dwee Hoa Kim dan adiknya menempati kursi utama, kemudian disusul Witi Yong Hong. Ting Cikeng dan Lo Liang berlima, sedangkan Beng Kian Hao dan Cuan Im Nuli Go Antong sebagai tuan rumah sibuk melayani tamunya. Setelah meneguk beberapa cawan arak, Dwee Hoa Kian Tio Kun Kai mulai tak tahan, dia segera bangkit berdiri dan menjura kepada Beng Kian Hao, katanya. Kami berdua merasa banyak-banyak terima kasih sekali atas sidangan serta perjamuan yang Chong Piao Tau selenggarakan buat kami, cuma kedatangan kami berdua adalah dalam rangka mencari tahu siapakah pembunuh keji dari kakak seperguruan kami yang telah mati terbunuh. Bila Chong Piao Tau hendak mengemukakan sesuatu, ditinjau silahkan saja diutarakan keluar. Ketika kakak seperguruan kalian kau kunju siapai hiap masih hidup dulu, siapta pernah beberapa kali bersuamuka dengannya ucap Beng Kian Hao sambit menjura, taknya Nabi Yan Li Piao Kiok telah tertimpa musibah dan ke-18 orang pengikutnya telah tewas terbunuh dalam suasana tenang yang sudah lama melanda dunia persilatan, peristiwa ini boleh dibilang amat mengejutkan sekali, semua umat persilatan turut berduka cita atas kematian mereka. Berbicara sampai di sini, dia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Ting Cikeng, kemudian melanjutkan. Ting Lote sendiri pun khusus datang kemari untuk menyelidiki latar belakang terbunuhnya pelindung hukum perkumpulan Tipit Pang, Si Belalang Bercakar Bajalu Yau Cun, Suhudi Ruang Sik Jim Tian, siapa tahu partai Anda telah menaruh kesalahan paham terhadap apa yang dilakukan pihak Tipit Pang, bahkan berkata hendak mencari Ting Lote untuk membuat perhitungan. Dengan kening berkel, Lak Jiu Im Eng tertawa dingin, tukasnya, siapa hutang uang harus bayar uang, siapa membunuh orang harus bayar nyawa apakah kami tidak perbulahkan membalas dendam bagi kematian 18 orang anggota Bauli Piyo Kiok yang telah mati terbunuh itu tanda tanya. Apa yang dikatakan Lih Yap memang benar, siapa telah membunuh orang dia harus membayar dengan nyawa pula, dan sepantasnya bila kau membuat perhitungan dengan pembunuh itu. Tapi aku khawatir kalau dalam peristiwa ini telah terjadi kesalahan paham, itulah sebabnya sengaja kuundang kehadiran kalian berdua untuk membicarakan persoalan ini secara baik-baik daripada kedua belah pihak harus saling gontok-gontokkan tanpa sesuatu alasan yang kuat. Mencorong sinar tajam dari balik metu BWE Hoa Kiam Tio Kun Kai, katanya kemudian. Beng Cong Piao Tau, maaf bila aku hendak mengucapkan beberapa patah kata yang kurang sedap didengar. Perkumpulan titpit pang tak lebih hanya merupakan suatu perkumpulan kecil dalam dunia persilatan, masih jauh kalau dibilang ingin mengajak damai Butong Pei. Apalagi membegal barang membunuh orang sudah merupakan suatu kenyataan, maka aku harap Beng Cong Piao Tau sebagai seseorang yang bernama baik di mata umum lebih baik melepaskan diri dari persoalan ini saja. Mendengar ucapan yang menghina perkumpulan titpit pang ini kontan saja pelindung hukum dari titpit pang, Kho Tian Seng Loli yang menjadi naik pitam. Sebaliknya Ting Cikeng masih tetap tenang seperti sedia kalah, malah ujarnya sambil tersenyum. Aku bersedia untuk mendengarkan pernyataan seperti yang disinggung oleh Tio Tai Hiap barusan. Lak Jiu Im Eng Tio Men mendengus dingin. HMM Ting Pang Cu Toh jauh lebih jelas daripada kami, buat apa sudah tahu pura-pura bertanya lagi. Ucapan Nona memang benar, mungkin lantaran luka pada semua korban terletak pada bagian tubuh yang mematikan mulut luka pun sebesar totokan pena baja maka kau menganggap hal ini sebagai suatu bukti yang jelas. Hanya saja, ada satu hal yang belum kupahami, Toh dalam wilayah Kang Lam yang begini luas bukan hanya si Yau Teh seorang yang menggunakan pena baja, siapa tahu. Belum selesai ucapan itu diutarakan, Lak Jiu Im Eng Tio Men telah menukas. Orang syuting, sungguh memalukan kau. Sebagai seorang ketua suatu perkumpulan besar ternyata tak berani mengakui perbuatan yang telah kau lakukan sendiri, Ting Cikeng tertawa terbahak-bahak. Haaah, baaah, haaah titik kalau aku merasa pernah berbuat, pasti akanku ketahui. Bagus sekali serulak Jiu Im Eng dengan penuh kebencian jika, mana barang itu. Bawa keluar dan perlihatkan kepadanya, kita lihat apa yang dikatakannya, Tio Kun Kai mendengus dingin, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan diserahkan kepada Beng Kian Hao. Serunya Beng Chong Piao tahu, coba kau periksa benda ini. Beng Kian Hao menerima bungkusan itu dan dibukanya. Ternyata isinya adalah sebilah pena baja sepanjang 5 inci. Di atas pena itu terukir sebuah lingkaran. Dalam lingkaran tercantum sebuah huruf yang berbunyi Kang Ting Cikeng. Kang memang bermata tajam dalam sekilas pendangan saja. Ia telah mengenali pena baja itu sebagai barang miliknya. Bila di atas pena itu tercantum huruf Ting maka benda itu dipakainya dengan sebagai tanda pengenal seorang ketua perkumpulan tipit pang. Tapi benda itu mencantumkan huruf Kang berarti senjata tersebut biasanya digunakan sebagai senjata atau senjata rahasia. Bentuk pena itu sesungguhnya sama hanya di antara kedua benda itu berbeda dalam huruf, dalam hal ini orang lain tak akan mengerti. Itulah sebabnya dia menjadi tertegun setelah menyaksilkan pena baja tersebut, pikirnya kemudian. Sudah jelas ada orang telah mencuri pena bajaku dengan tujuan menfitnah diriku, hektometer, sayang persoalan ini takkan sampai menyusahkan aku orang syeting. Berpikir demikian, dia lantas manggut-manggut ke arah Bwe Hoa Kiam berdua. Yeaa, betul, pena baja itu memang miliku, katanya. Tiba-tiba Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai tertawa terbahak-bahak, haha.ha.ha.ha.jika Ting Pangcu bersedia. Mengakui, hal ini akan lebih baik lagi, pena baja itu justru. Kudapatkan di samping tumpukan mayat yang berserakan dalam ruang sekjintian tersebut. Ting Cikang kini tertawa tergelak pula aku orang syeting memang selalu bersifat terbuka, asal benda itu milikku, pasti akan kuakui. Tapi orang Ban Li Pio Kio bukan mati di tanganku, siapakah yang telah melakukan perbuatan keji ini? Aku orang syeting percaya, suatu ketika persoalan ini pasti akan menjadi terang dan jelas. Tapi ada satu hal inginku kemukakan, dengan kepandaian silat yang kumiliki. Apakah aku sanggup untuk membunuh suhengmu, sekalian delapan belas orang secara bersama-sama? Mana aku orang syeting bisa berbuat demikian? Maka dengan pengalaman yang kumiliki masa tak kupahami teori penghilangan jejak setelah melakukan pembunuhan bodoh sekali bila pena bajaku ini sengaja ku tinggal di tempat kejadian. Mendengar sampai di sana, semua orang menghembuskan napas panjang. Dwe Hoa Kiam dan Lak Jiu Im Eng juga tertegun dibuatnya setelah mendengar ucapan tadi. Beng Kiam Ho segera membungkus kembali pena bajak itu dan diserahkan kembali ke tangan Tio Kun Kai, kemudian sambil tertawa tergelak dia berkata, Nah, disinilah letak kesalahan pahaman yang kumaksudkan tadi, ketika Xiao Taihip sekalian mengalami musibah di ruang Sik Jantian tempoh hari, kalau dihitung saatnya adalah tiga hari sebelum hari Tiong Chiu. Haaah, haaah, Xiao Teh sengaja mengundang kalian berdua datang kemari menerangkan kejadian tersebut. Berapa hari sebelum hari Tiong Chiu, kebetulan Xiao Teh baru pulang dari kota Heng Chiu, ketika lewati Tiau Bok, Ting Lote telah menahanku untuk menginap di rumahnya dan berpesiar bersama-sama, malah malamnya Ting Lote mengajakku untuk menginap di kuil Kaisansi di atas gunung, bersama kami hadir juga si Chu Suheng. Oleh karena itu Xiao Teh berani menjamin kalau orang yang telah membunuh Xiao Taihip sekalian bukanlah Ting Lote, melainkan orang lain yang dimaksudkan sebagai Sip Chu Suheng tak lain adalah Sip Chu Tai Suheng bertugas dalam ruang Lohantong di kuil Xiao Limsi, cukup berdasarkan hal ini, bisa diketahui kalau apa yang dikatakannya bukan cuma isapan jempol belaka. Lak Jiu Imeng segera memandang sekejap ke arah Bwe Hoa Kiam, kemudian ujarnya. Jiko, bagaimana menurut pendapatmu? Tio Kun Kiai berkerut kening dan termenung beberapa saat lamanya kemudian katanya. Beng Cong Piao Tau berani menjamin akan hal ini, sudah barang tentu ucapan itu boleh dipercaya, Aku lihat lebih baik menunggu sampai kedatangan para Suheng dari angkatan Keng lebih dulu baru membicarakan persoalan ini lebih lanjut. Ketika Beng Ki Yang Hao menyaksikan kesalahan paham dipunahkan, ia merasa gembira sekali, segera dia ambil poci arak dan memenuhi sendiri cawan Tio Kun Kiu. Ting Chi Keng dan cawan sendiri, kemudian sambil tertawa tergelak ujarnya. Tio Tai Hiap Ting Lote, orang kuno menggunakan cawan arak sebagai pelenyap kecurigaan, kali ini si Yau tak ingin menghormati kalian dengan secawan arak untuk menghilangkan pula kecurigaan kalian, nah, aku tak sungkan-sungkan lagi, mari, mari, kita keringkan cawan ini, selesai berkata dia lantas mengangkat cawan dan siap untuk menghabiskan isi cawan tersebut. Mendadak Ting Chi Keng mencengkeram pergelangan tangan Beng Kian Hao O sambil berseru. Beng Loko, harap tunggu sebentar, belum habis dia berkata, Wee Hoa Kiam Tio Kun Kai telah membanting cawan arak itu ke tanah, kemudian sambil berkerut kening dia melompat bangun, bentaknya. Orang Shibeng, kera kerjamu benar amat keji dan memalukan cawan telah pecah dan isi cawan berhamburan ke tanah, seketika itu juga terdengarlah suara desisan nyaring muncul dari lantai, jelas arak itu mengandung racun yang amat keji. Dengan perasaan terkesiap buru Beng Kian Hao O menundukkan kepala dan memeriksa isi cawan sendiri, ternyata arak yang berada di dalam cawannya juga berwarna hitam pekat dan mengandung racun yang teramat keji. Teko arak diletakkan di atas meja, bahkan semua orang telah meneguknya tadi tanpa terjadi suatu kejadian apa-apa, mengapa tanpa sebab araknya bisa berubah menjadi sepeci arak beracun. Kendatipun Beng Kian Hao O adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman luas dalam dunia persilatan, tak urung dibikin gelagapan juga sehingga tak mampu berbuat apa-apa. Soal ini, matanya terbelalak lebar, lakjiu imeng serentak meloloskan pedangnya, kemudian sambil berkerut kening bentaknya. Beng Kian Hao O, rupanya kau telah bersekongkol dengan tipit pang untuk membegal barang kawalan dan membunuh. Orang, rupanya kau hanya seorang tukang tada belaka HMM tak kusangka seorang tukang tada pun menggunakan merk perusahaan Anwan Piao Kiok untuk menutupi jejaknya. Kalau benar punya kepandayan, mari kita beradu kepandayan secara jujur, janganlah menggunakan arak beracun untuk mencelakai orang. Kalau perbuatan semacam itu mah bukan terhitung perbuatan seorang Nghiong, paras muka Beng Kian Hao O menjadi pucat pias seperti mayat, dia masih memegangi cawan araknya sendiri dengan wajah kebingungan kemudian katanya. Apa maksudmu berkata demikian? Dengan sorot metu berkilat, Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai tertawa keras. Kini bukti sudah di depan metu, apakah kau mau mungkir lagi? Dari sini dapatlah diketahui kalau apa yang kau katakan tadi, tak lebih hanya kata-kata bohong belaka. Tadi, kita semua telah minum arak yang berasal dari poci ini, sedang poci ini pun berada di atas meja tanpa dipindahkan siapapun, kalau dibilang aku orang shibeng bermaksud jahat dan ingin mencelakai kalian, mengapa pula si Yau teh hendak meneguknya lebih dulu? Coba kalau saudara ting tidak menghalanginya dengan cepat, yang bakal keracunan lebih dahulu sudah pasti aku sendiri, perkataan ini memang benar dan masuk di akal, Mana ada orang yang ingin meracuni diri sendiri lebih dahulu sebelum meracuni orang lain? Tapi, Tio Kun Kai enggan menerima alasan tersebut, dia lagi dia pun tidak percaya sambil, mendengus dingin katanya. Enak benar kalau berbicara, kalau kau minum obat penawarnya lebih dahulu, tentu saja kau tak berakal mati karena keracunan. Ting Cikeng segera bangkit berdiri, katanya. Harap kalian berdua jangan marah lebih dulu, aku lihat peristiwa ini sangat mencurigakan. Tapi belum habis dia berkata, Lakjiu ini eng telah membentak dengan penuh kegusaran. Perkumpulan tipit pang tak lebih. Hanya gerombolan penyambun belaka, orang syuting, hari ini nonamu tak akan mengampuni kau dengan begitu saja. Ujung pedangnya yang memancarkan cahaya kehijauan langsung ditusukan ke tubuh Ting Cikeng. Dengan cekatan Ting Cikeng mundur setengah langkah, ia tidak membalas, sambil goyangkan tangan serunya. Tio Liap, sekalipun kau enggan melepaskan siyaute, paling tidak duduknya persoalan ini harus kau selidiki dulu sampai jelas. HMMM, sekiipun kau berbicara sampai lidahmu busuk pun Nona akan tetap akan membunuh melebih dulu sebelum berbicara, ia telah memperoleh warisan ilmu pedang dari Bu Tong Pai, begitu serangan yang pertama mengenai sasaran kosong, ujung pedangnya segera digetarkan dan menciptakan kembali serentetan cahaya perak sebesar cawan arak, kemudian secepat kilat menusuk ke dada kiri Ting Cikeng. Tusukan ini selain cepat juga ganas, angin serangannya menderu-deru. Tapi baru saja ancaman tersebut sampai di tengah jalan, tahu senjatanya kena dijepit orang. Itulah perbuatan dari Witi Yong Hang yang duduk di sebelah kiri Ting Cikeng, tak seorang pun yang melihat caranya dia turun tangan, tahu saja pedangnya gadis itu sudah dijepitnya dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Nona, setiap persoalan lebih baik dibicarakan secara baik saja, buat apa mesti mempergunakan kekerasan bujuknya. Sekuat tenaga Lak Jiu Im Eng berusaha untuk membetotnya, namun tidak berhasil melepaskan diri dari cengkerman lawan, ia baru tertegun dan segera mendongakan kepalanya. Ternyata orang yang menjepit ujung pedangnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20 tahun, kenyataan ini membuat hatinya semakin gusar. Ketika selesai mengucapkan kata-kata itu, Witi Yong Hang segera mengendorkan pula jepitannya dan melepaskan ujung pedang tersebut. Lak Jiu Im Eng segera membentak keras. Bajingan Cilik, Rupanya kau pun seorang benggolan dari tipit pang, baik, akan nona jagal dirimu lebih dulu. Pedangnya membentuk gerakan setengah busur, kemudian cahaya tajam berkilauan dan ujung pedang tersebut ditusukan ke arah tenggorokan si anak muda itu. Sejak kecil Witi Yong Hang memang melatih ilmu pedang Jigi Kiam Hoat, tentu saja dia menguasai inti sari dari jurus ilmu pedang itu, tak heran kalau dia pun mengetahui bahwa jurus serangan yang digunakan gadis itu bernama Cicui Seng Chu, melempar Betu menjadi mutiara. Diam-diam ia lantas berpikir aku sama sekali tiada dendam sakit hati denganmu, tetapi begitu turun tangan kau telah melancarkan serangan sekeji ini, perbuatanmu betul-betul terlampau buas. Dengan membuang tubuh bagian atasnya ke belakang, dia menggerakkan tangan kanan dan menjepit lagi ujung pedang lawan dengan ujung jari telunjuk dan jari tengahnya. Aku bukan anggota perkumpulan tipit pang, harap Nona jangan salah paham, ujarnya sambil mendongakan kepala. Ia belum pernah bercakap-cakap dengan seorang gadis, selesai berkata sepasang pipinya telah berubah menjadi merah padam karena jengah. Lak Jiu Im Seng semakin naik darah, apalagi dia memang seorang yang berangasan, melihat dua kali serangannya kena di jepit jari pemuda itu, keningnya makin berkerut, dengan sinar metu, tajam diawasinya pemuda itu tanpa berkedip, sementara hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya. Sekuat tenaga dia mencabut kembali pedangnya, lalu sambil menuding dengan ujung pedangnya ia berseru sambil tertawa dingin. Bajingan Cilik, nonamu tak ambil peduli siapakah kau, cepat loloskan pedangmu, nonamu ingin tahu sampai dimanakah kehebatan dari ilmu silat yang kau miliki. Sementara itu, Ting Cikeng telah menarik lengan Wee Tiong Hang sambil berbisik, Saudara Cilik, di sini tak ada urusanmu. Beng Kian Hao berteriak pula keras-keras. Harap kalian berdua menghentikan pertarungan, dengarkan dulu sepatah kata dariku. Orang Sibeng bentak lakjiu imeng, nanti aku akan membuat perhitungan pula dengan kalian. Sekonyong-konyong ia berpaling, lalu membentak keras. Bajingan Cilik, apa gunanya kau mengundurkan diri dari situ? Jika kau tak segera meloloskan pedangmu, jangan salah kalau nona merenggut selembar nyawamu. Mencorong pula sinar metu, tajam dari balik metu, Ting Cikeng, katanya kalian berdua datang kemari karena mencari aku Ting Cikeng, mengenai adanya racun dalam arak sudah jelas di balik kejadian ini ada hal-hal yang tak beres. Mumpung kira semua masih berkumpul di sini, maka lebih baik hal ini harus kita buat terang dulu duduknya persoalan kemudian baru membicarakan soal lain, tapi bila nona memang bersikeras hendak bertarung, silahkan saja turun tangan, aku orang syuting takkan berpeluk tangan belaka, dalam keadaan gusar, lakjiu itu yang sama sekali tak ambil peduli terhadap seruan tersebut bahkan memandang sekejap ke arahnya pun tidak, dengan wajah hijau membesi. Serunya dengan penuh kegusaran. Nona tak ambil peduli terhadap urusan lain, Hei Bajingan Cilik, berani tidak menerima tantanganku makian demi makian yang dilancarkan dengan penggunaan kata Bajingan Cicik itu amat menusuk pendengaran orang, jangankan manusia yang terdiri dari darah daging, sekalipun manusia yang terdiri dari tanah liat pun lama-kelamaan dibuat gelusar pula. Dengan wajah merah membara, Tiong Hang segera berteriak lantang. Kenapa tidak berani cabut pedang? Yeaa cabut pedang, jangan kau anggap aku dijeri kepadamu. Kalau tidak dijeri hayor menggelinding keluar. Saudara Wi, hal ini tiada sangkut pelautnya dengan dirimu seru tingcik yang cemas. Tidak kata Wi Tiong Hang membandel, dia menantang aku untuk turun tangan, maka hari ini Siaw Tem memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepada orang ini. Seriaya berkata dia lantas maju ke muka dengan langkah lebar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.